Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom yang dengar mati Allah Marilah kita mendengarkan dan menikmati urayan dan penjelasan dramatikal Al-Quran Dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian pada subuh pagi ini Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 59 Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hasriza Al-Hasani Yang pada hari ini ditampingi oleh ibu Siti Mula-Muliatun dari kelas KMP Sebagai pendamping Bapak Ustaz Hasriza Al-Hasani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ibu ya sehat-sehat selalu Amin, amin ya Allah Dan kita semua, ibu-ibu, Bapak-bapak, diberi kesehatan selalu oleh Allah Amin, amin ya Allah Baiklah ibu ya, kepada ibu ya kami persilahkan Al-Quran Bera Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Wa ala alihi wa aswabihi ajma'in amma ba'na Kalau Allah ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad yasanna qur'an al-zikri Wa halmin berlakir Wa la nabi sallallahu alaihi wa sallam Khairukum man ta'ala ma'a quran wa'alama Sadakallahul azim Wa sadakal nabiul karim Wa nahnu ala zalika minasyaydin wa syakirin Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama dan utama sekali Marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT Yang mana pada pagi yang cerah ini Pagi yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat dan ribat serta ke dunianya Allah memberikan kepada kita Rahmat agama Islam Agama yang Allah beridai Alhamdulillah Kemudian Allah memberikan kepada kita Rahmat iman Dengan iman ini Kita bisa melaksanakan semua perintah Allah Dan menjauhi semua laranannya Dan pagi ini Allah memberikan kepada kita Rahmat sehat badan Dengan iman sehat badan ini Kita mudah melaksanakan Semua aktivitas kita dengan baik Kemudian Allah masih memberikan kepada kita Rahmat panjang umur Artinya Allah masih memberikan kepada kita Kesempatan untuk memperbanyak bekal Menghadap Allah nanti Kemudian setiap Dari waktu ke waktu Hari ke hari Semua aktivitas kita Benilai ibadah Mata Allah Dan pada pagi yang Berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita Nimat bersama Al-Quran Nimat ini hanya kepada orang-orang tertentu Hanya orang-orang pilihan Alhamdulillah Kita termasuk Dalam Dan kita berharap nanti Bagi dia menisab Berjumpa dengan beliau Dan beliau pun mengakli kita Sebagai umatnya Kemudian kita bersama-sama dengan beliau Memeskri surganya Allah Dan di surga pun kita Mohon kepada Allah Berdoa Semua kita berkutangga dengan beliau Ujah kita apa Ujah kita adalah Kita mencintai Al-Quran Kita senang dengan Al-Quran Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintainya Kita mencintai Allah Kita mencintai Rasul Kita mencintai Al-Quran Baik Bapak Ibu Pagi ini kita bersama Bu Siti Mula Mulyatun Assalamualaikum Bu Siti Mula Mulyatun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Akhirnya Bu Siti Atau Bu Mula Atau Bu Mulyatun Saya biasa dipanggil Bu Mula Bu Mula Di mana Bu Mula ini Saya di Bekasi Masuk Al-Quran ini kapan Bulan Mei 2023 Yang ajak siapa dulu Bu Nur Aini Kalau di Al-Quran ini Bu Aini mungkin dipanggil Cembat tahu jembat Bu Aini di mana dulu Sama-sama guru Kita sama-sama satu ini Kelompok mengaji Pengajian di mana tuh Ini belajar Apa Talaki Di Talaki Ini latihan surat Al-Maidah 59 ini berapa kali nih Bu Siti Pertama mungkin Bu ya Santai aja ya Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Siap ya Oke Kalau gitu waktu dan tempat Kami berselamat kepada Bu Siti Mula Silahkan Bu Mula Mati Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wasolatu wasalamu ala isrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wasobi asma'il Amma ba'du Robi serohli sedli wayasili amri Wahlul uqnatamin disani yakohu koli Robi jidni ilma warjukni fahma Alhamdulillah Hari ini kita bisa berkumpul Berkat rahmat Allah SWT Untuk bersama-sama Menguraikan Atau belajar Menguraikan Al-Quran Dengan nikmatnya Kita merasakan Indahnya bagaimana Terjemahan Al-Quran Kita berharap Cinta Pada Al-Quran Tidak ada hentinya Dan sampai menghadap Allah Nanti di hari penghakiman Salawat Serta salam Kami sampaikan Pada uswatun hasanah kita Rasulullah SAW Dengan ajaran-ajarannya Yang beliau berikan Kita dapat menikmati indahnya Islam Iman dan isan Kita juga berharap Nanti di Yomil Akhir Mendapatkan Safa'atnya Sebelumnya Mungkin saya akan Mengucapkan dulu Banyak terima kasih Pada Buya Rizal Al-Hatani Yang sudah Menyusun Penguraian Al-Quran ini Secara gramatikal Sehingga saya Pribadi Yang Tadinya Orang awam Dari nol Sehingga Insya Allah Saya sedikit-sedikit Sekarang sudah Memahaminya Begitu juga Untuk Bu Nur Aini Yang membawa saya Ke Al-Hatani Mudah-mudahan Juga Buya Bu Nur Juga keluarga Buya Sehat Walafiat Banyak Rezekinya Yang barokah Dan mudah-mudahan Buya Panjang umur Dan masih bisa Membersamai kami Untuk Mengurai Ayat-ayat Al-Quran Saya bangga Buya Berada di Komunitas ini Dan Begitu juga Mungkin Teman-teman saya Merasa Bahwa Untuk Mempelajari Urayan Al-Quran ini Yang kata Buya Adalah Mudah-mudah-mudah Insya Allah Akan dimudahkan Ucapan terima kasih Juga Saya Ucapkan Pada Pembimbing Kelas KMP 23 Yaitu Uni Jurmiyati Bunda Nur Juga Neng Hodijah Yang tahan Tintinnya Beliau-beliau ini Membimbing kami Dan Dengan Kelaten Sehingga kami Bisa Tampil Mendampingi Buya Juga Pengurus KMP 23 Juga Bu Atin Yang sudah Membuatkan PPT-nya Juga Bu Tini Yang sudah Memberikan Fasilitas Untuk Saya Bisa Tampil Juga Teman-teman Yang Masya Allah Dukungannya Begitu Luar biasa Pada Saya Mudah-mudahan Saya Bisa Lancar Menguraikan Surat Alma'idah Ayat 59 Baiklah Saya Akan Awali Urayan Ini Dengan Membaca Surat Alma'idah Ayat 59 Terlebih Terlebih Dahulu A'unzu Billahi Mina Shaitan Irrojim Bismillahir Rahmanir Rahim Kul Ya Ahlal Kitabi Hatang Kimuna Minna Hatang Kimuna Minna Alhamdulillah An Amanna Billah An Amanna Billahi Wa Ma Umzila Ill Alayna Wa Ma Umzila Min Qabr Wa Anna Aksar Kum Fatih Alhamdulillah Al-Qur'an Surat Alma'idah Ayat 59 Terbagi Menjadi 26 Penggalan Penggalan Pertama Kul Penggalan Kedua Ya Penggalan Ketiga Ahlal Kitabi Penggalan Keempat Hal Penggalan Kelima Tang Kimuna Penggalan Keenam Min Penggalan Ketujuh Penggalan Ketujuh Nah Penggalan Kedelapan Ila Penggalan Kesembilan An Penggalan Kesepuluh Aman Penggalan Kesebelas Di Penggalan Kedua Belas Allahi Penggalan Ketiga Belas Wah Penggalan Ke Keempat Belas Ma Penggalan Kelima Belas Umzila Penggalan Keenam Belas Ilai Penggalan Ketujuh Belas Nah Penggalan Kedua Belas Maaf Kedelapan Belas Wah Penggalan Kesembilan Belas Ma Penggalan Kedua Puluh Umzila Penggalan Kedua Puluh Satu Min Penggalan Kedua Puluh Dua Kobel Koblu Penggalan Kedua Puluh Tiga Wah Penggalan Kedua Puluh Empat Anna Penggalan Kedua Puluh Lima Aksar Rokum Penggalan Kedua Puluh Enam Pasikun Penggalan Pertama Kul Bentuknya Adalah KKP Cirinya Ada Sukun Di Akhirnya KKP Berasal Dari KKSAD Dimana KKSAD Yaitu Takulu Kemudian Menjadi KUL KULU Dan WAU Sukunnya Hilang Jadi KUL Pelakunya Adalah Anti Akar Katanya KWALA Disini Berlaku Huruf Kaedah Huruf SIA Satu Poin Dua Dimana Jika Ada Akar Kata Di Tengah Ada Huruf YADAN WAU Akan Diganti Oleh Alif Polanya FA'ALA Kemudian Ada Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 360 Yang Artinya Engkau Katakan Kemudian Penggalan Kedua Adalah YAH Bopi Maaf Bu Ya Lanjut Ya Bu Gak Ada Gambarnya Di Saya Bacakan Aja Bu Kekliatan Penggalan Kedua YAH Huruf Bermakna Artinya Wahai Penggalan Ketiga Ahlal Kitabi Merupakan KBM Dimana Ciri KBM Kata Benda Pertama Tidak Ada Alif Lam Sukun Dan Tanwin Kata Benda Kedua Berharokat Akhir Kasroh Kata Benda Pertama Ahla Termasuk Pada KBKK Objek Tunggal Aslinya Adalah Ahlan Ciri Kata Bendanya Tanwin Fatah Tain Sekaligus Menjadi Ciri Objek Tunggal Akar Katanya Ahila Pola Kata Kerjanya Fa'ala Pola Kata Bendanya Fa'lun Ada Di Kamus Munawir Halaman 45 Artinya Keluarga Kata Benda Yang Kedua Al-Kitabi Termasuk Pada KBKK Tunggal Ciri KB Alif Lam Sukun Akar Katanya Kataba Polanya Fa'ala Pola Kata Bendanya Fi'alun Ada Di Dalam Mahmud Yunus Halaman 367 Berarti Kitab Arti Dari KBM Adalah Ahli Kitab Penggalan Keempat Hal Yaitu Huruf Bermakna Artinya Apakah Penggalan Kelima Tangki Munah Bentuknya KKS Ad Cirinya Diawali Dengan Ta Diakhiri Dengan Wawus Sukuna Pelaku Amto Akar Kata Nakoma Polanya Fa'ala Kemudian Ada Di Kamus Munawir Halaman 1459 Artinya Kalian Akan Sangat Membenci Kemudian Penggalan Keenam Adalah Min Huruf Jar Yang Berarti Dari Penggalan Ketujuh Yaitu Nah Kata Ganti Artinya Kami Penggalan Kedelapan Yaitu Ila Huruf Bermakna Artinya Kecuali Penggalan Kesembilan An Huruf Bermakna Artinya Bahwa Penggalan Kesepuluh Mana Bentuknya KKL Ciri Diakhiri Dengan Nah Pelakunya Nah Nuh Akar Katanya Aminah Polanya Af Ala Ada Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 49 Kami Kami Telah Beriman Artinya Penggalan Kesebelas Bi Huruf Jar Artinya Kepada Penggalan Kedua belas Awlohi Aslinya Awloha Karena Ada Huruf Jar Di Depannya Maka Menjadi Awlohi Artinya Awloh Penggalan Ketiga belas Wa Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Keempat belas Mah Huruf Bermakna Artinya Apa yang Penggalan Kelima belas Ungzilah Bentuknya KKL Fasif Ciri KKL Diakhiri Dengan Fatah Diakhir Ciri Fasifnya Diawali Dengan Domah Dan Huruf Kedua Akar Kata Kasro Pelaku Hua Akar Kata Najalah Polanya Afala Ada Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 448 Dia Telah Diturunkan Penggalan Ke enam belas Adalah Ilai Disini Huruf Jar Berarti Kepada Penggalan Ke tujuh belas Na Ini Kata Ganti Berarti Kami Penggalan Ke delapan belas Wa Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Ke sembilan belas Ma Huruf Bermakna Artinya Apa yang Penggalan Ke dua puluh Ungzilah Bentuknya KKL Fasif Ciri KKL Diakhiri Dengan Fatah Dan Ciri Fasif Diawali Dengan Domah Di awal Dan huruf Kedua Akar Kata Kasro Kelakunya Hua Akar Katanya Najalah Polanya Af Ala Kemudian Ada Di kamus Mahmud Yunus 448 Yang artinya Dia telah Diturunkan Penggalan Ke dua puluh Satu Min Min Huruf Jar Artinya Dari Penggalan Ke dua puluh Dua Koblu Bentuknya KBKK Khusus Dirinya Didahului Huruf Jar Akar Katanya Kobila Pola Kata Kerjanya Pak Ala Pola Kata Bendanya Pak Lu Ada Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 329 Berarti Dahulu Penggalan Ke dua puluh Tiga Wah Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Ke dua puluh Empat Ana Huruf Bermakna Huruf Bermakna Di sini Mempatahkan Huruf Akhir Kata Kerja Dan Artinya Adalah Sesungguhnya Penggalan Ke dua puluh Lima Aksarokum Yaitu Kata Benda Majemuk Cirinya Kata Benda Pertama Tidak Ada Alif Lam Sukun Dan Tan Win Kata Benda Kedua Kata Ganti Aksarok Merupakan KB Superlatif Aslinya Aksarok Cirinya Sesuai Pola Af Alu Akar Katanya Kasuro Pola Kata Kerjanya Pak Ala Pola Kata Bendanya Af Alu Ada Di Kamus Mahmud Yunus 368 Artinya Lebih Banyak Kemudian Kata Benda Keduanya Adalah Kum Dimana Merupakan Kata Ganti Artinya Kalian KBM Berarti Kalian Lebih Banyak Penggalan Terakhir Yaitu 26 Yaitu Fasikuna Bentuknya KBPA Subjek Tunggah Cirinya Untuk TA H Huruf Pertamanya Patah Panjang Huruf Keduanya Kasro Kemudian Ciri Subjek Jamak Nya Adalah Waw Sukuna Akar Katanya Pasiko Pola Kata Kerjanya Pa Ala Kata Benda Tunggalnya Pasikun Pola Kata Benda Tunggalnya Pa Ilun Pola Kata Benda Jamak Pa Iluna Ada Di Kamus Mahmud Yunus 317 Artinya Orang-orang Yang Fasik Arti Keseluruhan Dari Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 59 Yaitu Engkau Katakanlah Wahai Ahli Kitab Apakah Kalian Sangat Membenci Sebagian Kami Hanya Karena Kami Beriman Pada Allah Dan Apa Yang Telah Diturunkan Kepada Kami Dan Apa Yang Telah Diturunkan Dari Dahulu Dan Sungguh Kebanyakan Kalian Adalah Orang-orang Yang Fasik Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Gak Bisa Melihat Layar Bu Ya Gak Apa-apa Gak Apa-apa Tenang Gak Apa-apa Asrapnya Akan Mengikuti Ibu Iya Ini Keluarnya Tulisannya Jum Jadi Saya Bingung Gimana Ini Gak Apa-apa Udah Oke Udah Selesai Tenang Kalau Salah Masalah teknis Masalah Biasa Alhamdulillah Lancar Terima Apa yang Selesai Sekarang Saya Deg Karena Melihat Ini Gamparnya Gak Ada Bu Yang Jadi Saya Bingung Perangkat Perangkat Itu Bukan Di Luar Jangan Jalan Gak Apa-apa Baik 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 Semuanya Sudah Al-Ma'idah Yang Sudah Dibawakan Mulai Bismillahirrahmanirrahim Kul Kul Katakanlah Kul Itu Aslinya Takul Karena Tidak Mati Tidak 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 Lalu Lampenya Disukunkan Lalu Jadi Kul Karena Dua Sukun Berurutan Tidak Boleh Maka Waw Sepan Lusia Menalah Kul Katakanlah Apa itu Katakanlah Yang Tau Ya Ahli kitab Wah Ahli kitab Ahli kitab Inilah Orang Kitab Sebelumnya Hal Tan Kimu Apakah Tan Kimu Kalian Membenci Membenci Kenapa Benci Karena Ada Iri Dalam Tidak Tan Kimu Kenapa Kalian Membenci Min Kepada Kami Karena Kami Amanah Kami Beriman Bila Kepada Allah Apa yang Dicuruhkan Kepada Kami Kepada Kami Adalah Al-Quran Ini Dan Apa yang Dicuruhkan Sebelumnya Kita Percaya Kepada Kitab Sebelumnya Sebelumnya Injil Dan Proba Kemudian Wa Wa Anna Aksara Wa Anna Aksara Kump Dan Bahasanya Kebanyakan Kalian Banyak Kalian Fasikut Orang-orang Yang Sik Berbuat Dosa Berbuat Kejaliman Pada Allah Ini Nyelayat Yang Tentang Surat Al-Maidah Yat 59 Alhamdulillah Mula Gak Faktor Alhamdulillah Saya sudah bisa melihat Lagi Tadi gelang Belik Baik Baik Bapak-Ibu Semuanya Dibikin tadi Surat Al-Maidah Ke 59 Kami Sekali lagi Karena Sama-sama Belajar Mungkin Ada yang Salah Baca Tulis Kami Mohon Bukakan Yang Sebesar Benar Itu Semata-mata Datang dari Allah Baik Kepada Ibu Ispiralda Kami Kembalikan Selamat Ibu Ispiralda Baik Makasih Bu Selamat Ya Bu Mula Alhamdulillah Makasih Bu Tenang Tadi Lancar Hanya Saya Gak Bisa Melihat Pak Ibu Baiklah Alhamdulillah Demikianlah Urayan Dan Penjelasan Gramatikal Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 59 Dengan Metode Al-Fasami Semoga Kita Dapat Menyerap Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Pagi Ini Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Di Dunia Dan Akhirat Amin